Saya rasa sangat selesa berada di gereja ini, sebab gereja ini adalah keluarga saya. Di dalam pertumbuhan sebagai orang Advent, terlebih sekali dari segi kepimpinan, gereja ini telah membekalkan dan menjadi sumber inspirasi yang sangat besar. Saya tidak pernah lupa kepimpinan Dr. Edward dan kita punya tim yang dulu-dulu, orang-orang zaman batu. Dan masih lagi, terus dan terus bertumbuh gereja ini, puji Tuhan. Sangat perlu kewujudan gereja ini. Dan saya mau ulangkan sekali lagi, hospital ini diberkati kerana kehadiran kamu dan gereja ini. Amen. Semalam kita sudah belajar serba sedikit dari hal, bagaimana kasih boleh disalah tanggap, disalah faham. Dan banyak lagi cara bagaimana kasih itu, jika salah difahami, maka akan menjadi satu kesukaran untuk kita menikmati dan mengongsikan kasih. Satu perkara yang serius, kalau begitu. Sebab pada akhirnya kita dipanggil di dalam misi Yesus Kristus. Apakah misi Yesus Kristus? Misi Yesus Kristus adalah misi kasih, untuk mengongsikan kasihnya yang kita sendiri sudah nikmati dan alami. Sebab itulah pada hujung minggu ini, kemarin dan sepanjang petang nanti, kita akan menikmati kasih tersebut. Dan mudah-mudahan ianya akan menjadi sangat dalam, sehingga akan kita terdorong oleh kuasa roh kudus mahu mengongsikan kasih tersebut. Sekali lagi bagi pihak gereja ini, bagi anda yang adalah tetamu, anda bukan tetamu sebenarnya, anda adalah keluarga daripada gereja ini. Selamat berbakti dengan gereja ini. Terima kasih kerana kehadiran anda pada sabat ini telah memberkati kami semua di sini. Selalu-selalulah datang dan berbakti dengan kami di sini. Kita berdoa sebelum saya teruskan, mari kita sembahyang. Bapak kami di syurga, terima kasih di atas kesempatan yang cukup indah. Untuk kami belajar daripada mu ya Tuhan, sumber kasih yang berkelimpahan, luar biasa, penuh berkuasa, yang telah mengubah kehidupan kami dalam pelbagai bentuk, meletakkan karakter Yesus di dalam diri kami, membolehkan kami mengasihi dan belajar terus mengasihi seperti Yesus. Sementara kami mahu mendalami misi, kewujudan kami sebagai umat sisa di akhir zaman ini, kami minta ya Tuhan, engkau mengurapi kami sekali lagi dengan kuasa roh kudus. Supaya kefahaman yang total menjadi milik kami, dan kesanggupan yang semakin membesar untuk mahu mengongsikan Yesus dalam pelbagai panggilan yang engkau adakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Kamu masih ingat tak, bagi yang first generation Adventist seperti saya, kamu adalah Adventist yang pertama di dalam keluarga kamu, kamu masih ingat orang yang pertama melawat ke rumah kamu, kamu masih ingat tak, siapakah orang itu, mungkin bukan dia pertama, kedua, ketiga, tetapi ada masa di mana kamu dilawati oleh wakil daripada gereja Adventist, kamu tidak tahu apakah gereja Adventist ini. tetapi ada yang datang untuk melawat. I was giving the same sermon this morning in Menchurch, different stories, and I hope those of you who came from there will be blessed double. I will be giving different stories, personal stories that is so close to my heart. Saya masih ingat seorang wanita, seorang anti yang bernama Greta Liao yang perlu melalui jalan yang sangat panjang masuk ke dalam rumah perkampungan setinggan tersebut untuk sampai ke rumah saya yang sangat sederhana. rumah saya sangat dipenuhi dengan sampah di sekeliling, kamu tahulah kalau tinggal di perumahan setinggan. Dan saya rasa sangat malu sebab beliau adalah seorang istri doktor dan mau datang ke rumah saya, apakah makanan yang saya harus berikan kepada dia, bagaimana layanan yang saya harus berikan kepada dia. keluarga kami sudah cemas, dan apabila saya duduk-duduk di kaki lima rumah kami yang kecil tersebut, saya lihat dari kejauhan, ah anti itu sudah mau sampai. maka kami bersihkanlah rumah kami, dan sebagainya. Dan dengan kue yang cukup sederhana, kalau kamu disandakan mungkin kamu tahu kue mawar. Tapi bukan makan mawar lah, bukan. Jadi itu sahajalah dengan air sejuk. Saya masih ingat lagi, bagaimana seorang yang telah dihantarkan oleh Tuhan datang ke rumah kami. Sampai sekarang, gambaran itu jelas di dalam fikiran saya. Siapakah orang, kamu masih ingat? Bagi yang sudah berkahwin, pertama kali bakal yang sudah kamu kahwini itu, istri kamu atau suami kamu, pertama kali kamu lihatnya. Masih ingat? Elder, kamu masih ingat, ketika kamu memiliki kelihatan isteri kamu, masih ingat. Bagus, bagus untuk kamu, Elder. Bagaimana dengan yang sudah kawin? Yuri, kamu masih ingat? Bila kamu terjatuh pengsan, tidak? Tapi perasaannya sangat enak ya. Sebenarnya, apabila kita memiliki kasih, sama seperti anti-Greta Liau tersebut. Tetapi dalam situasi yang berbeza. Dia bukannya datang mau berkahwin dengan sesiapa di rumah saya. Tetapi dia mau membawa kasih yang sama. Yang semua orang Kristian nikmati daripada Yesus Kristus. Dia mau kongsikan kasih ini kepada kami. Kalau kita tahu bahwa seorang itu jujur datang ke tempat kita, seperti yang saya gambarkan tadi, membersihkan rumah dan sebagainya, mau menyediakan makanan yang terbaik dan sebagainya. Kalau kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan yang cukup jelas untuk menyelamatkan kita daripada masalah dosa, dan membawa kembali kasih daripada bapaknya di syurga, kita juga mau membuka hati kita untuk Tuhan Yesus. Betul tak? Kita mau memberikan segala-galanya untuk Tuhan Yesus. yang terbaik untuk dia. Sebab itu kalau kita mau belajar mengenai kasih, kita tidak boleh pisahkan dengan misi, dengan misi Yesus Kristus. Tidak boleh. Sebab kasih tersebut kalau sudah menyentuhi hidup kamu, kamu akan merasai bahwa kamu tidak boleh mengawal kasih itu untuk kenikmatan kamu sendiri. Tetapi hanya mampu untuk melepaskannya kepada orang lain dan membiarkannya mengalir ke dalam kehidupan orang lain. Amen. Itulah kasih yang luar biasa tersebut. Sebab memang semula jadinya begitu. Kalau kasih Tuhan Yesus yang kamu terima dan kamu katakan, diam di dalam saya dan saya tidak mau terlibat di dalam misi Yesus, saya percaya itu bukan kasih Yesus. Itu lebih kepada perasaan yang belum lagi kasih agapehnya itu menyentuh dan mengubah kehidupan kita dan menggerakkan kita mahu menjadi seperti anti-Greta Liao tersebut. Sanggup mengharungi jalan yang cukup panjang untuk menjangkau kami yang sangat memerlukan Tuhan. Teruskan. Tidak bergerak. Oke. Apakah misi? Secara ringkas, saya mau katakan di sini, misi adalah the overflowing of love. Kita menikmati kasih tersebut, kita biarkannya mengalir keluar. Itu adalah misi. Very simple ya. What is discipleship? Saya mau sambungkan daripada definisi misi tersebut, the overflowing of love. kita mahu, kita sendiri sudah menikmati kasih tersebut dan kita biarkan ianya mengalir kepada kehidupan orang lain supaya orang itu juga menikmati kasih yang sama, hubungan yang sangat rapat dengan Tuhan. Itulah discipleship. Kalau kita disciple anak kita, kita memastikan dia sangat mengasihi Tuhan sebab dia melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Amen. Seperti itulah. Maka gereja yang bertumbuh, saya percaya, adalah gereja yang seperti semalam kita belajarkan, kalau dari hal kasih, we reveal God. kita menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Pada hari ini kita akan belajar tahap yang lebih tinggi bagaimana mengongsikan kasih tersebut. Oke, apakah bukti bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan? Apa buktinya? 1 Korintus 13.13 ayat yang cukup terkenal di sini. Biar saya bacakan demikian. Tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar antaranya ialah kasih. Soalan saya, kenapa kasih paling besar? Mengapa kasih yang paling besar? Bukannya iman, bukannya pengharapan. Yohanes 1.12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang mempercaya, yang percaya dalam namanya. Oke, ayat ini sangat penting untuk kita dalami ya. Dikatakan bahwa kalau kita sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, dan kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa tersebut, maka kita diberikan satu panggilan yang sangat luar biasa, menjadi anak-anak. Kalau saya adalah anak kepada ayah saya, apapun orang lakukan kepada saya, tidak boleh mengeluarkan gelar tersebut sebagai, saya sebagai anak kepada ayah saya. Tidak ada siapa yang boleh menghilangkan gelaran itu. Walaupun mereka cuba untuk lakukan apa sahaja. Tetapi dikatakan di sini, dengan lebih jelas lagi, bahwa kalau kita mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, dia seperti Bapak kita, maka kita adalah anak-anaknya gelaran itu. Soalan saya, adakah semua manusia di dunia ini anak-anak Tuhan? ayat ini memberitahu, kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, baru kita diberikan gelaran, anak-anak itu Tuhan. Saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan, kerana penerimaan iman terhadap Yesus Kristus yang kita sudah lakukan. Orang-orang lain dikasihi oleh Bapak, tetapi gelaran itu mereka harus terima, melalui mereka sendiri membuat keputusan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan dikasihi Tuhan, gelaran itu diberi kepada kamu dan saya yang sudah mengangkat sebagai juru selamat pribadi kita. Bukan nama yang sembarangan, tetapi di atas nama Tuhan Yesus sahaja. Kamu tahu maksud nama kamu? Tahu? Tidak tahu? Kamu Google lah, tanya Mr. Google ya. Ada maksud setiap nama itu. Tetapi dikatakan di sini, kalau kita mau bergelar anak-anak Tuhan, tidak ada daripada nama-nama lain, tetapi daripada nama Tuhan Yesus sahaja. Sebab nama di dalam Alkitab sangat penting. Kita akan lihat bagaimana nama itu sangat penting di dalam pengajaran Alkitab. Ada perkataan yang sangat boleh menggambarkan kasih Tuhan yang luar biasa tersebut. Sebab Yesus Kristus apabila dia mengongsikan kasihnya lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Sangat radikal dikatakan. Perkataan radikal dalam bahasa Latinnya maksudnya yang berakar dalam. Kalau kamu mau menikmati kasih Yesus harus datang dari dalam hati. Sebab itu Tuhan mengatakan kalau kamu terima saya sebagai juruselamat pribadi kamu, maka saya akan tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam saya. Betul tak? Berakar kasih Tuhan itu di dalam diri kita. Tumbuh! Kalau tumbuh akan menghasilkan buah-buah roh. Dan buah-buah roh ini menjadi nikmat untuk semua orang yang kita berinteraksi. Oke? Matthew 5, 43-44 yang telah dibacakan tadi. Saya ingin bacakan sekali lagi. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kenapa Yesus kata begitu? Yesus beritahu kepada murid-muridnya, kamu sudah dengar, maksudnya sudah diajarkan, sudah diwar-warkan, sudah dikabarkan sebelum ini. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu yang diajarkan sebelum ini dikatakan. Ini yang kamu dengar. Tetapi sekarang di dalam perjanjian baru, di dalam nama saya, kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoahlah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow! Soalan saya tadi, apakah bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Apakah bukti bahwa kita sudah terima kasih yang luar biasa tersebut sehingga ianya mengalir ke dalam kehidupan orang lain? Apakah buktinya? Kita akan pergi ke sana. Jawaban yang saya musyorkan daripada khutbah ini. Kamu memiliki orang-orang yang sukar di dalam hidup kamu? Kamu memiliki orang-orang yang sukar di dalam hidup kamu? Ada? Yang orang duduk di tepi kamu? Oke. Saya memiliki seorang sahabat yang saya telah pergi ke perkemahan dan sebagainya bersama dengan dia. Ada sesuatu yang sangat unik yang dimiliki oleh sahabat saya ini. Saya rasa dia memegang rekod dengkur yang terkuat di dunia. untuk kami belajar bersama-sama dan dua bulan bersama-sama dan dalam dua minggu yang pertama itu saya tidak dapat tidur sebab sangat bising. sangat bising. Sangat bising. Pada bulan akhir bulan sebelas ini ada perkemahan kali ke-6 Pathfinder seluruh Semenanjung saya harap ada wakil dari gereja ini dan ada satu individu yang mengatakan tolong jangan letakkan saya di asrama sebab memang dengkuran saya mau memecahkan rekod nanti ada orang yang tidak boleh tidur dan saya pun membuat kajian dan menanyakan orang-orang yang dekat dengan dia ya pastor betul memang kuat dia berdengkur you know these are the difficult people we can say ada rakan sekerja di sini semalam saya lihat beberapa daripada Anda yang telah menjawab Google Form questionnaires yang saya telah buat itu untuk memahami Anda agar seminar yang saya lakukan pada petang ini lebih praktikal maka saya lihat seperti apabila ditanyakan soalan di gereja di tempat kerja di tempat kuliah adakah tempat kerja Anda mempraktikkan kasih Tuhan lebih kurang begitu soalannya maka ramai yang menjawab sederhana atau kurang setuju ini sesuatu yang baik untuk kita tahu sesiapa administrator di tempat kerja di sini mungkin ini satu satu benda yang yang kita boleh perbaiki supaya para pekerja boleh mendapat kesenangan dan keselesaan di dalam pekerjaan namun apabila kita bekerja atau belajar dan sebagainya kamu ada tak di dalam kelas dia saja yang angkat tangan dan jawab ada tak orang seperti itu ya dia saja mau angkat tangan mau jawab kalau kena tanya cegu dan kamu pun apa dia ini dan kalau di dalam keluarga ada tak adik-beradik yang yang betul-betul bikin bikin panas ada tak adik-beradik kamu yang selalu buat geram sama kamu seperti anak perempuan saya kadang-kadang dia kata boy you are so annoying because boy always disturbing the sister kacau barang-barang sekolahnya dan sebagainya sometimes it's hard you have this difficult people in your life kadang-kadang suami istri juga boleh jadi seperti ini betul tak? betul okay because keperibadian yang berbeza-beza dan kita kelihatan tidak boleh selari dan serasi sukar sekali namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matthew 5 43 dan 44 tersebut bukannya orang-orang yang sukar di dalam hidup kamu ianya level yang lebih tinggi yaitu musuh kamu orang-orang sukar saya percaya ramai di sekeliling kita mengikut ukuran kita sendiri secara pribadi tetapi dikatakan oleh Yesus bukan itu saya mahu kamu mengasihi dengan kasih yang luar biasa bukan saja kepada orang yang sukar tetapi kepada musuh kamu di dalam hidup anda wah ini sangat panggilan yang sangat sukar kalau kita mau lakukan ini siapa di sini yang ada musuh angkat tangan jangan kamu siap simpan simpan dan serahkan apa sahaja yang kamu kamu ada di dalam hati kamu orang-orang yang kamu tidak suka serahkan kepada Tuhan dan minta ayat tadi sangat berkuasa di dalam hidup kita semua supaya kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dia ingini saya teruskan di dalam perjanjian lama ada perkataan perkataan Ibrani ini yang banyak yang menggambarkan perkataan musuh banyak sekali ya dan kebanyakan perkataan Ibrani ini digunakan oleh orang Israel ketika mereka ditindas oleh musuh-musuh dan mereka menangis kepada Tuhan meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan mereka daripada musuh-musuh mereka dan pada masa yang sama meminta agar Tuhan memusnahkan musuh-musuh mereka kamu pernah berdoa seperti itu apa yang dipanggil dalam ya doa tahap tahap level atas level tinggi dimana kamu berdoa mengikut seperti konsep perjanjian lama mereka berdoa dan mereka kata Tuhan kasih matilah musuh-musuh kami kamu pernah berdoa seperti itu ada orang yang kamu tak suka dan Tuhan kasih gagal lah diorang pernah kamu doa begitu saya bekerja di perhotelan selama enam tahun dan saya memiliki ramai rakan sekerja daripada bangsa yang berbeza-beza yang tidak ngam antara mereka dan tempat ofis saya itu terletak tidak bersama dengan ofis-ofis lain maka ramailah manager-manager supervisor ini datang untuk ke ofis saya untuk hisap rokok lepas makan dan saya ofis saya itu ekon dan mereka tahu saya tidak hisap hisap rokok dan mereka kata apalah hari ini Rini hisap rokok sikit lah boleh ya oke saya lihat mereka seperti musuh saya saya pikir saya seperti mau menjadi superhero mau hantam sudah mereka tapi saya kata oke oke dapat sehari-hari lah mereka di dalam bilik ekon tetapi mereka katakan begini kepada orang yang lagi atas mereka kata saya doa selalu supaya dia yang kasih susah saya Tuhan akan kasih susah dia juga itulah yang mereka kongsikan sebab saya ini seperti neutral orang daripada Borneo bukan orang asal di tempat ini so saya dengar saja di mana-mana pihak itu mereka kongsikanlah mereka punya ketidakpuasan hati oke namun di dalam perjanjian lama mungkin keadaan yang seperti itu sangat menebal sebab itu banyak sekali perkataan ibrani yang digunakan untuk menggambarkan musuh tetapi apabila kita pergi ke perjanjian baru cuma ada satu perkataan sahaja yaitu ek tros dalam bahasa Yunani atau Greek yang menggambarkan musuh mungkin secara langsung atau tidak langsung Tuhan sebenarnya mau mengatakan kepada kita melalui Tuhan Yesus sekarang jangan lagi bermusuh-musuh saya mahu bawa kamu angkat satu tingkat lagi maksud kasih tersebut sekarang saya mahu kamu belajar mengasihi malah kepada musuhmu sebab sebelum ini kamu diajarkan mengasihi dan membenci musuh sekarang tidak lagi Lukas 6 35 tolong bersama saya tetapi kamu kasihilah musuhmu dan buatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah soalan saya di awal tadi apakah bukti bahwa kamu dan saya adalah anak-anak Allah saya mau syorkan melalui ayat-ayat Alkitab ini kita kita adalah anak-anak Allah kalau kita mempraktikan ajaran Tuhan Yesus mengasihi malah kepada musuh kita di dalam usia kita yang masih muda seperti orang muda kamu semua ramai di sini saya mau saya mau menggalakkan jangan tunggu kamu 40 tahun 50 tahun 60 tahun baru kamu mau belajar biarlah di dalam usia muda kamu sekarang kamu belajar maksud kasih yang luar biasa ini sebab gereja sangat memerlukan setiap satu anda dengan tenaga dan talenta di zaman muda kamu kamu akan digunakan dengan cara yang paling luar biasa sebagai anak-anak Tuhan untuk menyentuh kehidupan orang lain saya lihat di Facebook pun ada bergadu-gadu juga kalau tidak puas hati melayanglah di Facebook kan minta simpati supaya orang ada komen kalau orang tidak komen eh geram-geram lah dia sendiri kan sebab tidak ada komen tapi biasanya tidak ada tempat lain mau meluahkan Facebook lah itu kita harus belajar menjadi matang saya rasa Facebook bukan tempatnya lah oke dan saya masih ingat bagaimana ada satu perbalahan yang sangat besar orang-orang kita juga mau bergadu sudah mereka karena salah paham masuk di dalam Facebook sudah terlibat dengan keluarga-keluarga di kampung dan semua sudah mau panggil keluarga mau angkat parang sudah wah luar biasa sekali kalau umat-umat Advent orang Kristian yang memiliki Yesus yang kita katakan tinggal di dalam diri kita tetapi hal-hal yang kecil kita mau sudah berdendam dan tidak dapat mengawal perasaan marah kita ini satu perkara yang sangat bahaya maka terbantutlah misi Yesus misi kasih Yesus kepada semua manusia supaya lebih ramai orang bergelar anak-anak Tuhan dan apabila kita memiliki gelaran anak-anak Tuhan itu bagi anda yang ada anak-anak di sini adakah anak-anak orang lain boleh senang-senang sahaja tinggal di rumah kamu tidak ya sebab itu bukan anak kamu ya tetapi kalau kita sudah bergelar anak-anak kepada bapak kita di syurga rumah di syurga dia sudah sediakan maka karena bapak kita sudah ada di sana sangat mudah untuk kita kembali ke rumah sebab dia adalah bapak kita yang penuh kasih dan menyediakan rumah tersebut untuk kita semua dia akan memastikan kalau saya sebagai ayah saya memastikan anak-anak saya dalam keadaan selalu bagus dalam pendidikan dan sebagainya begitulah bapak kita di syurga yang luar biasa saya mau syurkan di sini apakah bukti bahwa kamu dan saya adalah anak-anak Allah gelaran itu sangat syok kalau kita terima tetapi ada tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab itu saya percaya bukanlah beban yang sangat besar dipikul sebab yang memikulnya sebenarnya Yesus Kristus dan dia telah mengalahkan segala cabaran di atas kayu salib yang kita harus lakukan adalah belajar kasih tersebut dan mengasihi tetapi saya mau mengesorkan kepada Anda bahwa kasih Tuhan ini melampaui aspek-aspek orang-orang yang boleh menjadi musuh yang saya sudah kongsikan sebentar tadi saya masih ingat kira-kira dua minggu sebelum ayah saya meninggal dunia maka dia sakit teruk tetapi dia masih lagi boleh duduk dan sebagainya dan pada waktu itu ada seminar Daniel dan Revelation yang dikendalikan oleh seorang daripada Union pada waktu itu Pastor Abraham of Holster daripada South Africa dan seorang pendeta daripada Sabah Pastor Tommy Goloto kenal ya dan mereka berdua datang kesenakan dan membuat seminar tersebut dan saya ada kerinduan di dalam hati saya untuk membawa ayah saya yang gangster ini dan saya berjumpa dengan mereka dan saya beritahu Pastors I want to bring my dad to this gathering and mereka kata mari kami doakan mereka memuluk saya dan mereka berdoa pada saat itu saya ingin beritahu kepada anda saya rasa sesuatu yang luar biasa seperti gambaran Yon Yon White seperti ada air terjun yang sangat sejuk dicurah-curahkan ke dalam doa kami bertiga saya percaya itu adalah roh Tuhan yang memberikan kekuatan selepas hamba-hamba Tuhan berdoa dan saya kembali ke rumah mengikut bas awam dan saya fikir-fikirkan apa yang saya harus katakan kepada ayah saya sebab saya tidak kenal ayah saya punya style one way communication kamu dengar sudah jangan ada soal-soal lagi dan ayah saya selalu mempermain-mainkan iman saya dia kata buat apa kamu pergi ke gereja dia mempermain-mainkan makanan kami pakaian kami dan sebagainya but but I don't have that desire to be disrespectful towards my dad I want him to be safe too so saya sampai ke rumah saya lihat dia sedang duduk di ruang tamu dan saya terus datang kepada dia sebab kami sedang sedia-sedia untuk perjumpaan pada malam itu dan saya mau dia datang pada malam itu juga bersama dengan saya dan saya datang kepada dia dan saya ketakutan juga sebab nanti ayah saya kata apa kamu ini mau kongsikan mengenai apa ini kristian apa ini so saya kata daddy saya mau daddy ke gereja malam ini dan ayah saya lihat tidaklah ayah saya melihat dengan penuh kelemah lembutan dan ayah saya kata ya saya akan ikut kamu ke gereja wah saya tidak mau lagi cakap apa-apa oke saya jalan saja sebab dia sudah bagi green light ya amin kepada dirinya sendiri dia akan pergi dan saya kata apa ini sekian-sekian kita akan ke gereja daddy dan untuk empat malam dia berada di dalam gereja dan saya sibuk-sibuk juga mengendalikan ini dan itu di dalam gereja dan saya setiap kali ada kesempatan saya akan glance through dan saya lihat ayah saya dan saya mau lihat wajahnya sama ada dia menikmati perkumpulan tersebut dan saya lihat dia sangat fokus saya percaya seperti sesuatu yang dia tidak pernah dengar di dalam hidup dia namun dia cuma sempat ikut selama empat malam dan selepas itu dia hilang sedar dan masuk ke ICU tidak lama kemudian dia meninggal dunia walaupun ayah saya tidak dibaptiskan saya percaya itu cara Tuhan bagaimana memperkenalkan dirinya kepada ayah saya dan itu adalah ini adalah iman saya yaitu apabila Yesus datang kembali dan kita semua berjumpa di syurga saya boleh bersama dengan ayah saya di sana amin sewaktu di ICU dua orang doktor muda sedang membuat CPR untuk menyelamatkan ayah saya dan mesin itu tak tahu mesin apa itu you guys know better sudah tidak normal bukan ada tidak ada kehidupan lagi dan akhirnya setelah cubaan yang sangat lama saya dengar juga tulang rusuk ayah saya patah dan doktor-doktor muda itu datang kepada ibu saya dan beritahu suami kami sudah tidak ada dan ibu saya menangis yang saya tidak boleh gambarkan tangisan seorang istri yang kehilangan suami walaupun tidak sempurna dia terus mengasihi ibu saya lah guru saya yang paling hebat bagaimana hal mengasihi harus diaplikasikan di dalam hidup dan ibu saya menangis di bahu saya dan saya memeluk dia pada waktu itu saya kebas dan tidak tahu apa mau rasa apa mau fikir apa mau lakukan dan saya tahu saya perlu pulang ke rumah dan memberitahukan berita buruk tersebut kepada adik-beradik saya menggunakan public transportation bas tersebut sampai ke rumah berjalan masuk ke kampung setinggan tersebut adalah perjalanan yang cukup panjang di dalam hidup saya dan apabila sampai ke rumah saya melihat adik-beradik saya dan sebagai abang atau lelaki tertua di keluarga saya rasa ada tanggung jawab untuk memberitakan perkara itu maka apabila saya katakan daddy sudah tidak ada saya masih boleh ingat bagaimana adik-beradik saya mereka terus pergi ke tempat sudut-sudut tertentu di rumah dan mereka terus menangis dan menangis dan menangis dan menangis satu satu saat di dalam hidup saya yang saya tidak ada perkataan langsung untuk gambarkan dan suami kakak saya ini pula dia selalu menyakiti kakak saya pernah menculik anak mereka dan sebagainya panjang cerita mungkin anda sudah mendengari sebelum ini tetapi ada kesempatan setiap hari kerana saya bukan lagi orang yang dahulu saya beritahu kepada anda membesar di dalam kepimpinan ayah saya sebagai gangster dan juga hidup di kawasan setinggan tersebut yang dipenuhi dengan jenayah yang pelbagai saya melihat bagaimana orang dibunuh dan meninggal dunia di depan saya bagaimana orang bergaduh dan sebagainya dengan segala kekejaman tanpa belas kasihan begitulah saya membesar dan saya mengatakan kepada diri saya kalau saya pergi sekolah pergi mana-mana saya kadang-kadang seperti paranoid dan saya saya perlu lihat ke tepi kalau ada musuh sebab banyak kejadian di dalam hidup saya yang musuh itu boleh datang bila-bila masa sahaja dan hidup di dalam keadaan yang seperti itu seperti tidak tidak ada keselamatan langsung namun ada kesempatan bersama dengan bekas suami kakak saya ini bulan 12 ini akan ada kesempatan lagi selalu saya akan pergi ke tempat kerjanya untuk belasa dia tidak bukan untuk untuk saya bersahabat dengan dia saya suka memeluk dia dan saya beritahu kepada dia walaupun kamu tidak lagi bersama dengan kakak saya kamu adalah saudara saya sampai bila-bila dan saya mahu kita main badminton sebab kami selalu main badminton sama-sama kasih Tuhan yang luar biasa sudah menyentuh kehidupan saya yang sebelum ini saya sangat suka berdendam dan mahu marah dan sebagainya sudah diubah dan saya percaya kamu mengalami perkara yang sama juga sebab Tuhan tinggal di dalam diri kita 1 Yohanes 4, 7 dan 8 saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah wow kita dilahirkan kembali apabila Yesus bersama dengan Nicodimus dia kata bagaimana saya boleh selamat sampai ke syurga kamu harus dilahirkan kembali maka apabila kita terima Yesus sebagai juruselamat pribadi kita dan melalui pembaptisan simbolik penyerahan penuh kita komitmen iman kita kepada Tuhan maka dikatakan kita dilahirkan dan kita mengenal Allah barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih saya ingin tinggalkan yang ini kita tahu bahwa bukan kita sedang berlawanan antara kita walaupun pendapat kita berbeza-beza kalau di dalam rumah tangga seperti yang saya katakan semalam kamu mesti expect there will be changes physically mentally emotionally spiritually akan ada perubahan-perubahan dan perubahan ini sangat sukar kalau kita tidak faham mengapa ianya harus berlaku apakah keperluan apakah kesan akibatnya sebab kita mahu selalu waktu kita berkahwin begitulah istri kita begitulah suami kita kalau dia selalu beribungan kita mahu sepanjang kehidupan dia membeli bunga semasa hari jadi kita atau ulang tahun perkahwinan tetapi terlupa dan kita tempeleng dia tidak bukan sebab kadang-kadang kita lupa maka kita bukan berperang antara kita tetapi roh-roh kegelapan ini yang mau memecah belahkan umat Tuhan mau memecah belahkan gereja mau memecah belahkan rumah tangga dan sebagainya oke saya ingin tutup dengan surat cinta ini saya anggap dia sebagai surat cinta ya surat ini ditulis oleh seorang saudagar kepada seorang yang bernama Diognitus mengikut kajian surat ini lebih kurang 30 tahun selepas Yesus kembali semula ke syurga yang menggambarkan situasi orang-orang Kristian di perjanjian baru bagaimana keadaan orang Kristian kita mau tahu ya sebab gereja atau agama Kristian itu masih baru pada waktu itu bagaimana mereka Yesus itu berakar di dalam hati mereka bagaimana mereka bertindak sebagai orang-orang Kristian yang dianingi ayat di Rom dan sebagainya biar saya bacakan ayat ini dikatakan demikian atau surat ini orang Kristian tidak berbeza daripada orang dari negara bahasa atau budaya lain pada masa yang sama dengan luar biasa dan terbuka mereka menunjukkan karakter kewarganegaraan mereka mereka hidup di dunia tetapi memiliki kewarganegaraan di syurga kita semua sebenarnya warganegara kita yang tetap yang selama-lamanya adalah di syurga sementara sahaja rumah ini di dunia ini dan mereka menunjukkan bahwa mereka sudah seperti hidup di syurga kerana kebaikan kebaikan mereka saya teruskan mereka patuh peraturan yang ada di dalam kehidupan pribadi mereka lebih baik daripada peraturan tersebut dalam bahasa Inggrisnya mungkin tidak dapat ditangkap dalam terjemahan mereka menggantikan peraturan 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 dalam kehidupan mereka mereka menggantikan peraturan peraturan siapa di sini ada saman belum bayar selamat jalan raya jangan angkat tangan saya di Kuala Lumpur kena saman dua kali saya belum bayar saman tersebut saman tersebut datang kepada saya dengan cara yang paling unik saya pergi ke Tesco istri saya mau membeli belah dan yang satu lagi istri saya pergi ke bank tetapi polis traffic tersebut di dalam kereta mengambil handphone gini habis kena saman sudah saya dan saya telepon kawan saya dan saya tanya kepada dia eh sebab dia polis traffic dan saya kata kepada dia bolehkah kena saman begitu I'm in the car and then kawan saya kata prosedur sebenarnya polis traffic tersebut kalau dia dimotorkah di keretakan dia harus turun dan dia harus bergerak ke hadapan kereta untuk memastikan sama ada ada pemandu ataupun tidak ada pemandu di dalam kenderaan kalau tidak ada dan diletak di tempat yang tidak betul maka disamanlah kalau ada maka diminta untuk bergeraklah common sense lah itu bukan juga susah kan tapi saya disaman dengan cara di dalam kereta semua saya nampak di cermin alamak dan dia lalu sahaja satu lagi istri saya keluar dari bank dan istri saya kena saman dan periksa alamak ada sudah kawan saya kata oke biar saya periksa untuk kamu tidak lama kemudian dia call semula ada sudah dalam sistem saya terus kata polis traffic itu musuh saya nomor satu tidaklah main-main sahaja maka saya menunggu masa keampunan supaya ada diskaun sebenarnya ada diskaun lah you know we need to just pay that back you know so there are certain things happen in your life whereby you can consider someone or a group of people as enemies in your life easily tetapi gambaran disini dikatakan mereka punya kehidupan lebih atas daripada peraturan kerajaan wow hebat sekali ya mereka mengasihi semua orang maksudnya ada musuh ada penjenayah dan sebagainya mereka mengasihi semua orang dan dari semua orang mereka dianiaya mereka mengasihi mereka dianiaya mereka miskin namun membuat ramai menjadi kaya mereka memerlukan segalanya namun mereka berkelimpahan dalam apa jua mereka dikutuk namun mereka diberkati mereka dihina namun mereka memberikan hormat orang-orang yang membenci mereka tidak boleh memberikan satu pun sebab mengapa memusuhi mereka inilah orang kristian perjanjian baru yang juga menggambarkan kamu dan saya sebab itu dari hal kasih kita ada misi yang sangat besar kita mau meneruskan gambaran yang diberikan di perjanjian baru ini sampai saat ini sampai Yesus datang kembali supaya kalau orang melihat kehidupan kita yang penuh dengan kasih walaupun kita dianiaya oleh orang ini kita kembalikan dengan kasih kalau kita dikutuk kita memberikan hormat kadang-kadang di tempat kerja susah juga kan kalau ada kamu ditindas keluarlah di Facebook kan kalau tidak pun kamu bergosip lah kan betul kan bergosip dan sebab tidak puas hati kan saya percaya itu normal juga sebagai manusia yang berdosa tetapi saya menggalakkan kita semua mau terus bertumbuh sebab kita ada tanggung jawab yang besar sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyatakan kasih Tuhan Yesus ini kepada ramai orang dan ini adalah maksud misi dalam tanggapan atau definisi fikiran saya yaitu mission is the overflowing of love even towards our enemies saya teruskan dengan penutupan yang ini satu penyataan yang bagi saya sangat memberi impact yang besar kepada diri saya sebagai misionaris many misionaris went back home and didn't finish their mission task because they do not know how to love they have more had knowledge but not love orang advent senang sekali masyarakat dunia ini terlebih sekali kristian protestan mahupun roman katolik melihat kita sebagai gereja alkitab betul tak sebab we know a lot of things we were given by God more lights compared to other churches other denomination but we do not want all this enlightenment all this light from God given to us remain as head knowledge but we fail to love among us especially towards others itu yang kita tidak mau berlaku kita tidak mau perkara ini berlaku di dalam hidup gereja-gereja orang advent di akhir zaman ini saya pernah mengongsikan ini saya mau tutup sekali lagi dengan perkongsian ini apakah misi gereja sisa gereja advent di akhir zaman ini apakah misi kita sebagai umat advent what is our mission as a remnant church what is our mission do you know what is our mission yang pertama sekali kita diberikan tanggung jawab sebagai umat sisa untuk mengangkat hukum Tuhan that's why we are here worshiping the Lord on the Sabbath day yang pertama sekali umat sisa tanggung jawab kita adalah untuk mengangkat hukum Tuhan nomor dua apakah tanggung jawab kita dalam bahasa inggrisnya we need we are part of this calling to vindicate God's character throughout the universe kita harus menyatakan dengan jelas karakter Tuhan kita sebab dunia dunia lain tidak jatuh dalam dosa cuma dunia ini dan mereka semua berminat mau melihat bagaimana orang-orang percaya bertindak terhadap kasih Tuhan kalau kita semua menyatakan bahawa Tuhan itu benar karena pilihan yang kita sendiri buat sebab Tuhan sudah menyentuh kehidupan kita maka kita menyatakan kepada semua ciptaan bahawa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan yang ketiga tanggung jawab kita sebagai umat sisa adalah mempersiapkan manusia untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali oke tetapi tetapi dari hal kasih ada sesuatu yang saya mau beritahukan kepada anda ada masalah manusia ini dari sejak penciptaan walaupun sehebat mana firman Tuhan kita tidak mahu digerakkan kita kata saya datang di sini bukan untuk tujuan itu kalau ada orang yang memerlukan di sekeliling saya orang lainnya yang bantu mereka kalau ada anak-anak yang perlukan pembelajaran Alkitab untuk baptisan kita kata oh itu pekerjaan pendeta atau ketua-ketua gereja kita tidak mau walaupun kita sudah tahu bahwa kita lah yang dipanggil di dalam misi Tuhan ini di dalam penciptaan apabila Tuhan memberitahu kepada Adam dan Hawa you can eat from all these trees but not from the tree of knowledge of good and evil maksudnya ada banyak tempat mereka boleh makan ada durian nenas apa lagi kawan saya kata durian pada sebelum berdosa tidak ada duri jadi Adam dan Hawa boleh makan daripada semua pokok betul tak Tuhan kalau kita mau mengatakan dari hal misi misi adalah satu pergerakan movement we are in a movement we don't want to be so comfortable within our comfort zone we want to be part of this movement of Christ sharing his love to many people around us this is the mission and time mission of the Adventist people dan Adam dan Hawa walaupun mereka tahu mereka boleh bergerak pergi ke banyak pokok mereka makan juga daripada pokok yang satu yang Tuhan larang kalau orang Advent di akhir zaman ini sudah dipanggil Tuhan untuk terlibat di dalam pergerakan kasih membenarkan kasih Tuhan itu mengalir ke dalam kehidupan orang lain tetapi kita katakan tidak saya mau shock shock saja di dalam gereja tidak mau buat apa-apa seperti Adam dan Hawa tidak lama kemudian di zaman Babel manusia balik lagi dengan keinginan sendiri mau membuat tower yang sangat tinggi mereka mau bersatu mau berkumpul tidak mau berpecah tidak tidak mau pergi untuk membawa kabar kebaikan tersebut dan Tuhan memecahkan mereka sebab adalah maksud Tuhan selalu daripada penciptaan supaya gereja yang benar itu adalah gereja pergerakan it's a movement wherever God place you young people di hospital ini ada pesakit ada rakan sekerja I believe God is calling you to share that love and when you receive many kind of rejection it's okay it's okay to be rejected it's okay continue to share that love to many people around you thank you so much for your kind attention God bless each and every one of you that love to be Terima kasih.